Kita berani informasi yang lain, seorang bocah belajar SMP di Tenggaran Banten kini tengah menjadi perbincangan di kalangan pelaku teknologi informasi dunia di usianya baru 15 tahun bocah ini mampu meretas situs milik sejumlah institusi besar dan bergensi dalam dan luar negeri dan salah satunya milik badan antariksa Amerika Serikat, NASA Halo Sobat Parbar pecinta militer garis keras Kehebohan yang dibuat hacker Biorka tak berhenti Ulahnya yang membuat panik pemerintah kini turut menyeret nama Putra Aji Adhari hacker asal Indonesia yang berhasil membobol situs NASA beberapa tahun silam bahkan sosok Putra Aji berhasil membuat FBI kewalahan karena kemampuannya dalam membobol situs NASA dan dijaga dengan sangat ketat padahal saat itu usia Putra Aji baru menginjak 15 tahun dan masih sekolah di SMP dan sekarang usianya yang kini menginjak 18 tahun namun sudah berhasil bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar berkat kepandainya di bidang informatika salah satunya tentara nasional Indonesia yang berniat merekrut Putra Aji masuk ke dalam jajaran tim cyber TNI mantan kepala badan intelijen negara AM Hendro Priyono pernah mengusulkan agar TNI bisa menggandeng Putra Aji dan remaja-remaja peretas atau hacker di Indonesia sebagai daya tawar menghadapi gangguan dan hambatan keamanan di sektor cyber yang berasal dari luar Indonesia hal ini disampaikan Hendro saat mengisi webinar yang digelar oleh Kops Hukum TNI Angkatan Darat Hendro menyebut ada beberapa remaja terampil meretas situs-situs populer yang bisa dimanfaatkan potensinya salah satunya adalah bocah berusia 18 tahun asal tanggram bernama Putra Aji Adhari yang sempat membobol situs keamanan NASA diketahui Putra Aji memiliki keterampilan di bidang komputerisasi secara otodidak ia terampil mencari kelemahan sistem dari suatu instansi lalu menginformasikannya ke instansi terkait agar dapat memperbaikinya oleh karena itu AM Hendro Priyono tertarik dengan kemampuan yang dimiliki Putra Aji diharapkan dengan bergabungnya Putra Aji ke dalam jajaran tim cyber TNI bisa menjaga pertahanan Indonesia lewat serangan digital dan kepucuran data pun bisa dihindarkan bagaimana tanggapan kalian? setujukah jika Putra Aji menjadi bagian dari tim cyber TNI? silahkan adu mekanik di kolom komentar